Orang suka lihat, bilang kuntul-kuntul lah. Di sini saya baru pertama kelihatan kuntul, terus saya jadi tahu banyak jenis-jenis burung. Jadi ada kegiatan alternatif ketimbang memelihara burung. Jadi kegiatan ini itu sebenarnya adalah satu kegiatan yang dilaksanakan sekarang bersama ya, kolaboratif antara burung Indonesia dan juga dengan hotline Indonesia. Sekarang disediakan dengan penyelesaian lahan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang namanya ASEAN Waterbird Sensus, merupakan salah satu kegiatan sains warga sebenarnya. skalanya global, di mana seluruh wilayah di dunia ini ada masyarakat yang secara sadar melakukan pendataan tentang burung-burung air dan mengumpulkan data tersebut ke dalam pusat data, sehingga nanti informasi terkait dengan populasi global untuk spesies burung itu bisa didapatkan. Nah, selain itu juga sebenarnya kegiatan pengamatan burung ini karena melibatkan masyarakat umum, jadi ada kegiatan alternatif ketimbang memelihara burung. Jadi, Pulau Rambut ini merupakan salah satu kawasan konservasi sebenarnya yang ada di Jakarta. ditetapkan sebagai kawasan konservasi karena memang di dalamnya hingga saat ini masih dapat kita temukan beberapa spesies yang terancam punah, contohnya seperti Bango Bluok, dan tidak hanya ditemukan spesiesnya, tapi pulau ini secara umum memiliki peranan penting karena mengandung sekian persen populasi global dari beberapa spesies yang terancam punah. Ataupun keanekaragaman yang ada di Pulau Rambut ini, terdapat berbagai jenis burung, berbeda 50 jenis burung, terus ada juga reptilnya, seperti dular, biawak, dan juga kadang punya sisik. Sementara untuk mamalianya ada kalung, atau petropus vampirus, yang biasanya pada malam hari. Yang kita sering amati itu jenis Bango ya, Bango Bluok, untuk masuk kategori terancam punah ya. Karena untuk daerah Pulau Jawa ini, cuma di luar rambut ini yang berbiak. Mungkin juga ada di Kalimantan. Terus untuk jenis burung lain, seperti ada kecepuler, ada juta burung dari luar negeri, seperti burung cikalang ya. Cikalang. Biasanya berbiak di Pulau Krismes Australis, dan menjelang remaja itu kan ya. Biasanya mencari makan di sekitar wilayah Pulau Rambut, atau wilayah Pulau Seribu ya. Karena ini banyak-banyak tempat bertengger, banyak-banyak burung ya. Biasanya kan burung cikalang itu dia sering merampas makanan dari burung-burung lain, sering membawa makanan. Jadi inceran burung-burung tersebut untuk mengambil makanan dari burung-burung yang datang dari mencari makan. Saya itu baru pertama kali melihat, karena orang suka lihat, bilang kuntul-kuntul lah. Di sini saya baru pertama kali melihat kuntul, terus saya jadi tahu banyak jenis-jenis burung, termasuk tadi apa yang hampir punah itu, Christmas ya, apa tuh, Christmas gitu. Itu yang terpunuh saya juga jadi melihat gitu. Terus tadi yang aku agak, apa namanya, tertarik itu melihat si kuntul sih, karena warnanya kan putih. Terus saya kayak nggak pernah melihat gitu. Kalau klasibilitas itu kan mungkin karena emang ini itu suatu kamar gue satu ya. Yang tadi saya juga sempat nanya-nanya kan, ini tuh emang ternyata nggak sembarang orang bisa kesini, jadi beruntung juga kesini tuh pas emang ada event gitu. Ikut aja sih, kalau nggak usah. Akhirnya aku juga gitu. Awalnya aku juga nggak tahu ini penting apa enggak, tapi ternyata, oh ini penting gitu. Buat kita tahu, buat ada pengetahuan baru, buat diri kita sendiri gitu, yang bisa, nanti bisa mungkin kita kasih tahu ke orang lain. Saya lebih suka yang di alam bebas gitu, kalau antara burung yang di dalam sangkar sama yang di alam bebas. Alatannya lebih, apa ya, mereka lebih bisa bebas aja gitu loh, kicauannya tuh lebih banyak, terus nggak lebih rame gitu. Apa sih pentingnya kita melakukan pengamatan burung? Jadi untuk upaya pelestarian, memang penting, tentunya kita bisa mengetahui, kira-kira spesies apa sih yang saat ini sudah mengalami penurunan populasi gitu ya. Kenapa kita perlu kendalikan populasi alamnya? Karena ketika ada satu populasi yang turun, bisa jadi ada ketidakseimbangan yang terjadi di ekosistem. Nah, kalau kita mengingat-ingat kembali, dulu kita belajar tentang rantai makanan. Seperti itu ya. Ketika predatornya hilang, mangsanya akan banyak gitu ya. Jadi, sementara burung-burung air yang ada di pulau rambut ini, itu mereka memiliki peranan ekosistem yang sangat penting dalam hal pengendalian pengendalian hewan-hewan yang menjadi pakannya mereka. contohnya siput, gitu ya. Yang mungkin, itu bisa menjadi hama bagi pertanian. Jadi, ketika populasi burung ini berkurang, artinya ada kemungkinan besar hama-hama pertanian, itu bisa meningkat juga. Jadi, ketika kita bisa mendapatkan informasi terkait, oh, ada spesies tertentu nih, yang penting, ternyata populasinya menurun, itu bisa menjadi bahan utama kita untuk bisa mengadvokasi atau bisa berkegiatan sesuatu untuk berupaya meningkatkan populasi spesies tersebut. Jadi, menghitung populasinya itu adalah langkah awal. Kita tidak akan pernah tahu suatu spesies itu apakah populasi menurun atau tidak ketika kita tidak menghitungnya atau melihatnya langsung dari alam. Maksudnya begini, saya tidak bilang bahwa memelihara burung itu adalah sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Tapi, kita bisa melihat bahwa memang ada aturannya ketika memelihara burung itu tentunya ada persyaratan yang perlu kita penuhi, lah. Contohnya, misalnya, burungnya dari hasil penangkaran, gitu ya. Kalau burung yang dilindungi tentunya harus ada izin, seperti itu. Nah, tapi, menikmati keindahan burung itu tidak hanya sebenarnya dari melihatnya di dalam sangkar. Kita datang ke Pulau Rambut, sini saja seperti contohnya, gitu ya. Kita bisa mendengar suara burung kacer, gitu ya. Sana ke sini, terbang secara alami, dan suaranya pun walaupun kita tidak tangkap, kita masih bisa mendengarkan. Kita bisa melihatnya menggunakan binokuler dan itu memberikan satu experience tersendiri, gitu ya, bagi orang yang melihatnya, bahwa, oh, ternyata ketika di alam, itu mereka perilakunya lebih unik, gitu ya, lebih menarik. Gitu. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Siap.